Oke, kembali lagi bersama Pak Bud Agri Science di channel Atani Oke sahabat Tani, kita sekarang akan membahas tentang pembibitan ala Pak Bud Bagaimana saya membibitkan cabai dan tomat, kita akan bahas detail disini Ini bisa dilihat sendiri, disini ada bibit cabai Ini ada bibit tomat Kami melakukan pembibitan ini, media tanam yang kami pakai Sama persis dengan seperti di video sebelumnya Bagaimana cara saya memasukkan tanah dan kompos ke dalam polybag Hanya saja polybag yang kami gunakan ini kecil seperti ini Sebenarnya bebas saja, teman-teman mau pakai yang lebih kecil lagi boleh Yang lebih besar boleh silahkan bebas Kebetulan kami lagi punya yang begini Kami pakai saja seperti ini Media tanam, campurannya seperti apa? Lihat, tonton di video sebelumnya Nanti teman-teman akan tahu bagaimana cara mencampur media tanamnya Karena ini sama persis Untuk penyiraman kita lakukan setiap hari ya Setiap hari, lalu kita kenakan sinar matahari Wajib ya, harus tanaman apapun harus kena sinar matahari Karena supaya tidak etiolasi ya Atau tanaman memanjang Bagaimana cara saya menyemai bibit Nah, biasanya yang saya lakukan adalah Saya langsung masukkan bijinya Kedalam tiap polybag ini ya, satu persatu Lalu saya siram setiap hari Nah, ini bisa dilihat sendiri Ini tomat yang berusia kurang lebih sekitar Satu minggu ya, atau lima hari lah Saya lupa Kalau yang ini Sekitar Dua mingguan lah Untuk cabai Sesimpel itu teman-teman Cara Pembibitan kami Mungkin teman-teman jika punya tray Ya lebih bagus ya Karena tray Lebih rapi Tray seperti ini 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 kebetulan kami Semai sawi disini Silahkan, bebas saja Caranya Teman-teman Untuk teknik semai Boleh pakai Cara apapun Kalau kami Biasanya Seperti ini saja Kami siapkan media tanam Lalu taruh bibit disini Siram setiap hari Si simple itu Ini Cara saya Untuk menyiram Teman-teman ya Untuk penyiraman bibit ini Kami tidak hanya menyiram Dengan air biasa Setiap menyiram Kami selalu Campurkan air Dengan JLF Atau pupuk cair rumput Kenapa? Karena pupuk cair JLF adalah Sifatnya instan ya Jadi Cepat Menunjang Pertumbuhan Bibit-bibit ini Sehingga mereka Tidak kekurangan Nutrisi Jadi JLF Hukumnya wajib Harus disiramkan Setiap hari Saya Rasa Sekian dulu Untuk Pembahasan Pembibitan ini ya Tidak perlu Bertele-tele Karena sebenarnya Cukup mudah dipahami ya Kita akan Lanjut lagi Di video berikutnya Tentang update Perkembangan tanaman melon Dan bayam kita Mungkin ke depannya Kita akan tanam Sayur-sayuran Seperti selada Disini Itu bisa dilihat ya Meramen Disana ada bayam ya Itu ada bayam Kebetulan itu sudah Setiap hari dipanen Burung Burung suka makan bayam Disini teman-teman Baiklah Sekian dulu Kita akan ketemu Di konten berikutnya Bersama saya Pak Puta Geris Hayes Di channel Atani Jangan lupa Setiap hari Senin Pak Puta di channel Atani Selalu tayang Setiap hari Senin malam Gaskin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati